Oke, ketemu lagi di vlog otomotif kelas canggir roti di Rejourney. Jadi hari ini hari Senin sore tanggal 7 Juni 2021. Gue ingin menceritakan artikel yang gue udah-unggah di blog gue di jbkdiri.wordpress.com Nanti linknya lo bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, jadi intinya gue ngebahas tentang di luar lagi hujan. Semoga suara itu tetap clear. Dan semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda pengunjung kanal Youtube kelas canggir kopi ini. Jadi intinya adalah mobil listrik itu sebenarnya kalau di Indonesia itu saat ini cocoknya untuk konsumen seperti apa. Kurang lebih itu titik berangkat artikel ini. Nah, kalau Anda memasukkan kata kunci rencana pemerintah mobil listrik. Nah, di bulan Maret itu, tepatnya pertengahan Maret itu ada beberapa media itu mengangkat tentang rencana pemerintah melalui kementerian keuangan untuk memberikan kebebasan, bebas PPNBM untuk mobil listrik. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang seksi karena setidaknya ada dua pabrikan yang betul-betul sudah menanamkan investasi besar di Indonesia untuk menanam mobil listrik yaitu Toyota dan Hyundai. Anda bisa memasukkan kata kunci nilai investasi Toyota di Indonesia dan nilai investasi Hyundai di Indonesia di Google dan akan ketemu angka 28 dan 21 triliun dari masing-masing pabrikan otomotif terbesar di negaranya. Nah, dari beberapa literasi yang saya sudah cari tahu, kebijakan pemerintah itu memang sangat krusial dalam mendorong tumbuhnya industri otomotif di sebuah negara atau di sebuah kawasan. Nah, misalnya di Eropa, di artikel ini juga dibahas tentang bagaimana pada tahun 2020 lalu untuk pertanggungan kalinya kawasan Eropa itu berhasil melampaui penjualan mobil listrik di Cina. Nah, ini tidak terlepas dari kebijakan Uni Eropa dalam memberikan stimulus atau instentif bagi perkembangan mobil listrik. Nah, di sisi lain di Cina, dari riset yang saya tahu, Anda bisa koreksi kalau saya kurang tepat di kolom komentar, bahwa pemerintah Cina itu sudah mengurangi insentif untuk mobil listrik yang tidak sepenuhnya listrik, yaitu hybrid dan VHCV. Jadi, yang saya tahu itu hanya mobil listrik yang masih disubsidi, mobil listrik yang disini yang saya maksud adalah VHCV atau baterai elektrik rehat yang benar-benar sumber tenaga mobilnya itu ditenagai oleh baterai. Nah, itu pun nilai insentifnya berkurang. Nah, memang membahas mobil listrik ini tentu menjadi hal yang sangat seksi di saat ini, mengingat bisa dibilang sumber daya listrik ini menjadi alternatif terdepan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang mulai semakin menipis cadangannya di dunia. Nah, beberapa literasi yang saya dapat, manfaat dari mobil listrik itu setidaknya dia pertama adalah sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil, terus kedua itu dia lebih ramah lingkungan karena emisi gas buangnya nol, terus dia itu katanya biaya untuk bahan bakarnya, elektrikasinya itu semakin lama semakin murah. Dan ini juga saya pernah bahas di jbk.wordpress.com, kalau Anda masukkan kata-kata mobil listrik di menu pencarian itu akan ketemu banyak artikel dan salah satunya bahwa biaya elektrifikasi itu semakin rendah. Nah, yang lain itu adalah biaya perawatan kendaraan juga diklaim lebih rendah karena memang komponen dari kendaraan listrik ini jauh lebih rendah dari mobil berbahan bakar fosil. Sebaik beberapa referensi itu kurang lebih katakanlah kalau mobil fosil itu punya sekitar mungkin 20 ribuan komponen atau 2 ribuan komponen, sementara mobil listrik itu hanya sekitar 200an komponen, jadi susut banget komponen yang ada di mobil listrik ini, dan itu juga yang menjadi ancaman bagi para industri pendukung yang selama ini menyuplai kebutuhan industri untuk kebutuhan produksi mobil berbahan bakar fosil. Nah, persoalannya kemudian adalah semakin banyak media yang membahas tentang mobil listrik sebagai solusi alternatif di Indonesia dan sebaiknya di 2 orang, tapi persoalannya kemudian adalah apakah iya ini akan menjadi sebuah solusi terbaik? Nah, ini itu yang akan saya bahas juga di vlog Taz Jalan Terkopi kali ini. Tentang kelemahan mobil listrik di artikel ini saya sudah bahas, tidaknya ada empat. Yang pertama itu adalah kekhawatirannya sama seperti mayoritas masyarakat otomotif dunia yaitu adalah daya jangko dari baterainya. Memang, sudah ada mobil seperti Tesla Model S itu yang daya jangkonya itu sudah bisa mencapai di atas 600 km saat baterai terisi penuh. Tapi, kalau Anda cari tahu harga Tesla Model S ini ketika di Indonesia itu dipasarkan oleh Prestige Motor, salah satu IW terbesar di Indonesia, itu harganya 4,4 miliar dan itu tentu saja jauh di atas kemampuan masyarakat umum pembeli mobil Indonesia yang masih di kisaran 300-an juta ke bawah. Nah, jadi mobil listrik ini untuk sementara ini memang masih menjadi barangnya mahal karena mobil listrik yang termurah pun di Indonesia saat ini itu adalah Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona Electric. Itu harganya 600-an juta dan kedua mobil ini tidak, tentu saja tidak elakkan dengan paket baterai yang sedang siap Tesla Model S, ingat harganya juga jauh terbawa, kalau Tesla Model S itu dari perasaan yang saya dapat itu baterainya itu sampai di 100 kWh, sementara kona elektrik yang harganya yang lebih mahal dibanding Ioniq itu harganya 3, apa baterainya itu 39,2 kWh, sementara Ioniq yang di tengah baterai di Jokio itu polimer 38,3 kWh. Nah, yang konyak juga memang tidak begitu jauh, yang saya tahu itu sekitar 200-an sampai 300-an km. Artinya, kalau Anda berjalan dari Jakarta ke Bandung, sehingga Anda harus mengisi daya, ini yang akan jadi tantangan untuk kelemahan berikutnya. Nah, artinya untuk sementara ini, mobil listrik itu hanya lebih cocok untuk kebutuhan dalam kota, jadi kalau Anda punya kapasitas daya di rumah listriknya itu minimal 5.500 Watt, seperti rekomendasi PLN, Anda cocok untuk membeli mobil ini untuk kebutuhan mobilitas harian, untuk bekerja atau mobilitas dalam kota. Nah, dan harganya memang 600-an juta ini masih mahal. Sebenarnya, di Inggris sendiri, di vlog saya sebelumnya, dan di vlog saya sebelumnya itu juga saya bahas tentang artikel, apa saya taruh link artikel juga di kolom deskripsi-nya tentang, ada mobil listrik yang harganya di bawah Kona dan Ioniq ini, tapi belum dipasarkan di Indonesia. Di Inggris itu ada, harganya itu kalau dikonversi ke rupiah, diangkat 300-an juta sampai 400 juta, tapi daya jelajahnya lebih rendah lagi. Jadi, daya jelajahnya itu di bawah Kona dan Ioniq, jadi dia daya jelajahnya itu hanya 184-2001-210 km. Nah, artinya ini akan jadi kelemahan kedua, karena kalau Anda punya mobil listrik yang daya jelajahnya hanya di kisaran 200-300an km, saat perjalanan luar kota jarak pendek misalnya Jakarta-Bandung, tentu Anda harus mengisi daya. Nah, saat Anda mengisi daya, charging station-nya itu masih terbatas. Tentu saja akan menjadi kekhawatiran, saat Anda berjalan di perjalanan, tiba-tiba kapasitas baterainya menyusut dan Anda harus mengisi daya dan ternyata charging station masih terbatas. Nah, ini yang related juga dengan kelemahan ketiga dan keempat. Kelemahan ketiga itu adalah, ya, charging station-nya terbatas. Dan yang paling fatal adalah masalah durasi pengisian baterai mobil. Jadi, rata-rata saat ini itu untuk pengisian fastest charging, fastest charging atau pengisian daya cepat sampai 80% itu rata-rata 1 jam. Sementara di dunia sebenarnya sudah ada yang tembus di 26 menit, yaitu Viet E-Martin dan 35 menit pada Mini Electric. Tapi, persoalannya tetap lama. Nah, Anda juga bisa membuktikan hasil desa saya ini dengan cuma memasukkan kata What are the disadvantage of electric cars? Kira-kira apa sih kelemahan mobil listrik ini di Google? Kalau Anda masukkan kata-kata What are the disadvantage electric cars? Di Google itu akan ketemu berapa literasi yang sudah saya rebutkan. Nah, ini akan jadi persoalan ke depan. Forbes, situs Forbes itu pada 31 Januari 2001 itu mengubah sebuah artikel yang berdurung electric cars charging as fast as gasoline is the end, but barriers remain. Kurang lebih ini judulnya nih. Atau kalau Anda memang ingin baca detailnya, silahkan baca di artikel saya. Nah, disebutkan di situ bahwa beberapa perusahaan otomotif saat ini memang tengah berupaya untuk mencari solusi pengisian daya itu bisa ada di antar kisaran 5 sampai 10 menit. Namun, seorang profesor dari Warwick University di Inggris, bernama Profesor David Greenwood, itu menyebutkan untuk sampai ke titik itu, untuk sampai ke titik ya pengisian daya sampai 5 sampai 10 menit dibutuhkan sekitar 5 sampai 8 tahun ke depan. Itu masih berarti cukup lama. Dan kalau kita hubungkan di Indonesia, sebenarnya siapa yang cocok untuk kamu konsumsi atau membeli mobil listrik ini mengingat pemerintah Indonesia sangat getol untuk mendorong perkembangan mobil listrik, begitu pun juga pelaku industri, beberapa media juga sangat deras memberitakan hal ini. Nah, sebenarnya siapa yang cocok untuk membeli mobil listrik saat ini? Yang pertama, menurut premis media kelas jangkir kopi ini adalah yang pertama, tentu saja pemerintah, ya kita sudah tahu beberapa pemerintah, baik pemerintah kementerian, terus gubernur, terus sudah ada bupati wali kota yang sudah menggunakan kendaraan listrik dari unit sebagai kendaraan operasional mereka. Nah, ini penting untuk menumbuhkan rasa teras atau rasa kepentingan diri dari para pelaku, buat publik untuk membeli kendaraan listrik ke depan karena pemerintah pun sudah menggunakannya. Terus kedua adalah kalangan menengah ke atas. Yang daya beli, kemampuan daya belinya itu sudah ada Rp500 juta per unit, dan kapasitas dayanya seperti yang saya sebutkan itu sudah minimal Rp5.500. Kenapa Rp5.500 kalau Anda nonton vlog saya sebelumnya dan kalau Anda kata masukkan kata kunci, rekomunikasi pelan untuk mobil listrik di Indonesia itu dibutuhkan memang rumah yang punya kapasitas daya sebaiknya Rp5.500. Nah, dan kalaupun dipakai sebaiknya untuk keperluan mobilitas dalam kota, kalau luar kota jarak pendek, misalnya Jakarta-Bogo mungkin masih masuk, yang jarak tempuhnya maksimal di kisaran 100 km pergi pulang atau maksimal 150, sehingga Anda tidak perlu khawatir di jalan akan kehabisan tenaga listrik di waternya. Kedepan memang di tahun akhir tahun ini katanya Toyota dan Hyundai juga akan mulai memperkenalkan mobil listriknya di Indonesia dan kalaupun mereka berani memperkenalkan mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau, tentu saja yang harus dikonsumerasi dan dipertimbangkan, pihak pabrikan tentu saja tidak akan memberikan baterai dengan kapasitas yang besar, dengan daya jalan yang jauh, karena dari beberapa hasil yang saya cari tahu bahwa sementara ini salah satu kos produksi terbesar dari pengumuman mobil listrik itu adalah baterainya dan itu membutuhkan kabarnya sekitar 20% dari pengumuman mobil, jadi pasti saja disesuaikan dengan ketika harganya mobilnya lebih murah, seperti di Inggris, kapasitas baterai yang disupply atau ditanamkan di mobil listrik itu tentu saja akan lebih rendah kapasitasnya yang dibandingkan dengan selama relasi yang kayaknya 4,4 miliar. Oke, itu saja dulu vlog kelas cangkir kopi kali ini, semoga ada manfaatnya, sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi berikutnya guys, terima kasih telah menonton, dan tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Terima kasih.